Wali Kota Surabaya, Erri Cahyadi, memarahi sejumlah staff dan juga manajemen RSUD Dr. Suwandi Surabaya lantaran pelayanan yang dinilai lambat. Erri bahkan juga sempat membanting berkas rekam medis pasien ke lantai. Jangan dia suruh nunggu setengah lapan, sampai sekarang baru masuk, sampai setengah siji alasannya apa tadi tahu. Ini pasiennya sakit, ojo mentang-mentang BBJS pemerintah yang tak tahu. Hal itu terjadi saat Erri Cahyadi melakukan inspeksi mendadak di rumah sakit milik pemerintah kota Surabaya. Kemarahan Erri itu bermula saat dia menanyakan pada dua orang warga lanjut usia atau lansia usai mendapatkan perawatan di poliortopedi. Erri menanyakan mengenai kecepatan pelayanan di rumah sakit tersebut. Lansia perempuan itu berkata bahwa pihak rumah sakit melayani mereka dengan sangat lambat. Bahkan lansia tersebut mengaku harus mengantri sejak pagi. Erri kemudian mengajak ibu-ibu lansia itu kembali ke poliortopedi dan menanyakan pada perawat yang bertugas. Perawat menjelaskan lamanya pelayanan lantaran menunggu berkas rekam medis yang juga baru datang. Selanjutnya Erri meminta ajudannya memanggil pihak manajemen RSUD Dr. Suwandi. Ulang. Selanjutnya Erri meminta ajudannya memanggil pihak manajemen RSUD Dr. Suwandi. Erri lantas meminta manajemen mengantarkannya ke ruang rekam medis untuk melakukan pengecekan. Wali kota Surabaya itu mulai emosi ketika melihat jumlah petugas yang sedikit. Di satu sisi pasien yang membutuhkan berkas rekam medis sangatlah banyak. Erri yang kemudian masuk ruangan semakin marah melihat berkas-berkas tidak tertata rapi. Erri yang kecewa lalu membanting berkas rekam medis ke lantai. Menanggapi kemarahan Erri, Direktur RSUD Dr. Suwandi Billy Daniel Mesak mengaku akan melakukan perbaikan. Erri yang kemudian masuk ruang rekam medis ke lantai. Erri yang kemudian masuk ruang rekam medis ke lantai.